Handphone ini ada di kantongnya si Eki yang celananya segini itu tidak pecah dan sampai terus dipakai diserahkan kepada Marliana dan dipakai sama Marliana. Sampai sekarang, sampai hari ini saya dan keluarga tidak menerima apa itu. Nah, gimana nih? Jadi pencerahan Bu Elsa sama Marliana tidak sinkron. Ini Marlian Tull yang bohong atau Bu Elsa yang bohong. Dan coba perhatikan baik-baik. Disitu jelas terdengar, bagus. Kamu nanti pulang aja. Jadi ini nyambung dengan pernyataan jaya waktu di sidang PK yang menyebutkan bahwa Nggak lama dia mengancam Pak. Kalau kamu nggak ngaku, saya tembak kamu pistol udah disini Pak. Kamu bisa mikirnya, wah itu difoto dulu, baru kemudian dipukulin misalnya. Dari itu, berkas perkara. Ada diberkas perkara. Hai semuanya, welcome back to my channel Anabets. Senyumnya gila. Dan di video kali ini kita akan menganalisis ya. Menganalisis. Video wawancara Fristian Grace bersama Elisya Sarif. Dan banyak teman-teman netizen yang kesel ataupun geram karena Fristian Grace mengundang atau mewawancarai Bu Elsa Sarif. Ya, mungkin netizen yang geram aja ya dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Bu Elsa Sarif. Dan seperti inilah komentar dari netizen. Kita akan membaca satu. Nah, itulah komentar dari teman kita netizen ya. Mungkin dia geram, ya kesel lah. Cuma untuk peran gue, gue terima kasih lah buat Fristian Grace yang udah mewawancarai Bu Elsa Sarif ya. Karena dari pihak sebelah, dari kemarin itu Fristian Grace udah susah payah untuk mewawancari. Dari pertama Pak Ibturudiana, Gugun Gumilar, Pak Aris Papua yang sempat diwawancarai. Adik dari Pak Aris Papua, yaitu Ingar Susena ya, tapi kan susah. Dan beruntunglah dari pihak sebelah itu mau untuk diwawancarai ya meskipun dari Bu Elsa Sarif. Tetapi ada banyak keuntungan loh. Karena dari awal film ini dirilis ya, ramainya kasus Vina ini kan kebanyakan tuh. Dari pihak-pihak terpidana, terus dari pihak-pihak yang percaya kalau kasus ini adalah kasus kecelakaan. Banyak bukti-bukti kita yang udah dikonsumsi publik. Kita punya bukti baru, itu publik semua tahu. Tetapi dari pihak Ibturudiana dan kawan-kawan kan, kita nggak pernah tahu ya. Jarang sekali kita tahu bukti apa atau video apa yang dimiliki mereka. Nah, ini adalah kesempatan kita, kesempatan kita untuk melihat. Dan di sini kita akan menganalisis, yaitu video rekaman dokumentasi penyidik ataupun oknum yang memeriksa jaya dan eko. Cek videonya. Oke Pak, kalian mau perhatikan atau mendengar, kita play lagi ya. Kita play lagi, kalian coba dengerin dan coba perhatikan baik-baik. Baik, bagus. Kalau masih iman, mau nanti lagi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan begitu. Di situ jelas terdengar, bagus. Kamu nanti pulang aja. Jadi, seakan-akan si jaya sudah disuruh mengikuti kata-kata oknum penyidik itu ya. Jadi, ini nyambung dengan pernyataan jaya waktu di sidang PK yang menyebutkan bahwa waktu dia dimasukkan ke dalam ruangan itu, dia disuruh mengikuti kata-kata dari oknum penyidik ini membawa sebuah senapan. Kita lihat videonya. Terus, saya dimasukin ruangan, gak tahu ruangan apa itu, saya gak ngerti. Di situ, saya ditanya kan Pak, sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini. Katanya, kamu bunuh ya? Ya, saya bunuh siapa Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, nanti pulang, ya saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu, terus, gak lama, dia mengancam Pak. Kalau kamu gak ngaku, saya tembak kamu pistol udah disini Pak. Nah, udah jelas kan? Dari penyataan jaya dan video itu nyambung gitu Pak. Kita lihat video selanjutnya. Adi sih gak ada disitu Pak, pas terjadi lu gak ada disitu. Adi sih kenapa kamu sempat disini? Apanya? Adi ngapain ada disitu? Disitu, ya kan nongkrong. Nongkrongmu di S11, biasanya kan kumpulannya disitu, ya kan? Kamu, kamu mukul sama tangan apa? Sama tangan, kamu mau lo Pak. Tangan aja? Itu berapa orang waktu dikejar itu? Bakul, itu 5 orang. 5 orang, dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh. Di play hopper ya, itu jatuh ya, yang pakai motor apa? Warna biru, biru, biru apa sih? Lupa lagi. Kita akan menyeroti di minute ini. Kita coba ulang dan kita perlambat sedikit ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa? Warna biru, biru, biru apa sih? Lupa lagi. Lupa lagi. Emang lupa, karena nggak tahu. Bukannya lupa, gitu kan. Dan oknum penyidik ini, menurut gue itu, dia bukan bertanya. Tapi dia mengarahkan, gitu. Jatuh ya, bukan ditanya keterangannya gimana, cuma dia sudah menyedurkan sebuah jawaban. Jatuh ya, gitu. Motornya warna apa, gitu. Si Jaya bilang merah nggak, kan. Warna biru apa, gitu ya. Dia seakan-akan dia itu udah ngasih jawaban, gitu loh. Dia nggak bertanya. Next video ya. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11, apa dari mana? Kalau dari situ, awalnya, dikejarnya. Terus, kena-kenanya di mana? Playhopper. Sepuluhnya udah langsung ngasih jawaban, clever, gitu. Ini bukan bertanya sih namanya sih, tapi dia udah mengarahkan. Bener nggak, teman-teman? Atau gimana komentar kalian? Lanjut videonya. Jatuh, ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Ingat, ingat. Bingung lah, Pak Sisa. Eko yang mana? Yang di situ ada? Yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Eko masuk. Kucing siapa sih? Eh, kucingnya siapa tuh? Sampai mati ya, gitu ya. Yang mati ya. Kita nggak tahu lah. Apa-apa? Kamu mukul pakai tangan? Eko ini. Sini, Eko ini. Sini, Eko. Kamu mukul pakai tangan? 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 Udah, jujur aja saya tolongin. Udah demi, oh lupa, saya nggak tahu. Ini, Mbak. Oke, kita cut di menit-menit tadi ya. Ada kebingungan dari Eko ya. Terus, dari si Jaya merangkul Eko untuk jujur ya. Karena nggak ada briefing ya, kan? Kayak nggak ada briefing gitu loh. Si Eko juga kayak linglung jadi nggak. Dia nggak tahu nih, ini ada apa nih, kan? Harusnya di briefing dulu dong, Pak. Gitu. Biar, sekedarnya dapet. Kita perlambat sedikit ya. Lempap. Jujur. Memukul apa gitu kata-kata Eko gitu kan? Bingung pasti kan? Karena belum ada briefing. Jadi seakan Eko juga masuk dengan keadaan kebingungan gitu. Dan Jaya juga udah merasa ketakutan. Kalau di persidangan dia bilang itu dari oknum penyidik itu membawa pistol, ya udah pasti ketakutan lah. Ya kan? Lanjut videonya. Berarti kamu, buat ini. Berarti kamu. Ini. Yang pertama, nendang. Ini. Nendang sama bukiran. Itu lah potongan dari video yang sempat beredar ya di channel Kristen Grace. Tapi ini adalah sebuah momentum ya. Yaitu gue tadi bilang, dari awal-awal kasus ini rame itu banyaknya bukti-bukti baru itu di kubu temen-temen yang merasa kasus ini adalah kasus kecelakaan. Nah, dari kubu sebelah yang merasa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Kita kan jarang banget dapat bukti-bukti baru di sana kan? Karena mereka menyimpan itu. Nah, dari Kristen Grace masuk ke Rana Bu Ilsa Sarif. Ini adalah kesempatan kita untuk melihat alat-alat bukti apa yang dimiliki mereka. Begitulah, kira-kira. Oke, kita lanjut videonya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit kasat serse. Tidak dalam keadaan terluka. Dipoto oleh Brigadir Adiak. Jadi ini setelah di... Itu dimana mereka dibuka bajunya. Dipotolah ya sekarang seperti yang kita lihat sekarang. Lihat juga bajunya, lihat tidak ada pukulan, tidak abda. Dan ini semuanya bertato, kecuali sakat-tatal. Oke, kita sudah mengetahui tentang foto-foto para narapidana dulu ya. Yang bonyok-bonyok gitu. Yang banyak banget beredar di Google atau di sosial media. Kita lihat seperti ini ya, foto-fotonya ya. Nah, ini adalah foto-foto dari konar narapidana. Ini sampai bonyok begitu, tapi foto yang dikasih Bu Ilsa itulah. Fotonya masih bersih-bersih. Nah, pertanyaan kalian diwakilkan oleh peristirian Chris. Kita cek videonya. Benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa... Ini jelas ada provosional dong. Dari kepolisian sendiri ada. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah rusam polisi, gak ada rekayasa-rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa ini kan... Oke, laku. Apanya, pembuktiannya kan panjang. Kan kalau orang-orang bisa mikirnya, wah itu difoto dulu, baru kemudian dipukulin misalnya. Ya, itu adalah pertanyaan yang mungkin ada di pemikiran kalian kan. Bisa saja itu sebelum dipukulin itu difoto dulu gitu. Pertanyaannya kalian terwakilkan oleh Bapak Christian Chris. Nah, kita masih membahas tentang foto ya. Foto yang bonyok, foto yang rame beredar di sosial media. Dan foto yang baru kita lihat tadi dari Bu Elsa Sarif yang masih bersih-bersih. Nah, di sidang BK itu sudah menyebutkan kalau ada pemukulan dan kekerasan waktu di BAP. Nah, di sini Bu Elsa sempat bilang secara tidak langsung itu mengiakan bahwa ada kekerasan dan ada pemukulan waktu di BAP. Kita lihat videonya. Di selain ketahanan. Di tahanan itu yang ternyata memang terbukti. Dan itu ada sidang kodetiknya dihukum itu bagian tahanannya. Karena apa? Karena lalai menjaga mereka. Terbukti terjadi kekerasan di antara mereka atau ada kekerasan dari petugas tahanan? Bukan. Dari di antara tahanan. Jadi tidak ada yang namanya dari petugas? Tidak ada, dan kemudian kan udah jam 2, jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu, disitulah terjadi pemukulan, penganiayaan. Di antara mereka? Di antara mereka. Para tersangka ketika itu? Bukan antara tersangka dengan petugas? Petugas udah nggak ada, cuma tinggal tukang jaga tahanan. Jadi ada sarsi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu, karena lalai tidak melakukan penjagaan, sehingga terjadi kekerasan di antara mereka. Itu maksud pro? Oke, nggak apa-apa lah. Secara tidak langsung, Bu Elsa sudah mengiakan bahwa pernah terjadi kekerasan dan pemukulan waktu ataupun setelah di BAP. Ya, kita tinggal tunggu aja. Yang penting kandaklunya udah pada keluar, kan? Berikutnya ada yang jangkau lagi di video analisis kita ya, mengenai wawancara Christian Chris dengan Bu Elsa Sari. Apa itu? Kita cek lagi videonya. Oh ya, saya perlu ingatkan, waktu ditemukan oleh Suroto dan polisi, handphone ini ada di kantongnya si Eki, celananya segini itu. Tidak pecah dan sampai terus dipakai, diserahkan kepada Marliana dan dipakai sama Marliana. Ya, kalau dia kecelakaan ya. Tadi dia bilang di celananya Eki, di celananya Eki atau di celananya Vina sih, Bu. Bingung kan? Oke, dari statement atau dari ucapan dari Bu Elsa Sari, yaitu HP Vina sudah dibawa oleh kakaknya yaitu Marliana. Sedangkan kita tahu, ya kan? Sedangkan kita tahu bahwa Marliana pernah berbicara, yaitu HP-nya itu sampai sekarang belum dikembalikan. Dan kita akan melihat video yang paling geres dari pernyataan Marliana bahwa HP-nya Vina itu belum dikembalikan. Kita cek videonya. Banyak sampai selesainya persedangan itu, saya selalu meminta HP Arisnya mana. Kenapa tidak dikembalikan? Sampai sekarang, sampai hari ini, saya dan keluarga tidak menerima HP ini. Oh, berarti keluarga juga sebenarnya sudah minta ya. Semua barang-barang bukti yang menyangkut almarhum sudah lama minta. Tapi memang tidak pernah dikembalikan lagi ke pihak keluarga gitu ya, kaya. Lebih tepatnya setelah selesai persedangan di tahun 2017 ya. Saya persedangan itu ya kalau nggak salah. Nah, itu selesai persedangan itu saya dan keluarga tidak pernah dikembalikan HP itu kepada saya dan keluarga. Nah, bagaimana nih? Jadi pernyataan Bu Elsa sama Marliana tidak sinkron. Sebenarnya HP-nya sebenarnya di mana sih? Ini Marlian Tull yang bohong atau Bu Elsa yang bohong. Ini ekstraksi ini kok beda versi Bu sama... Sama, sama versinya ini kan dari itu. Dari mana? Berkas perkara, ada di berkas perkara. Kan ada tiga berkas. Mbak Brissian ini memancing-mancing emosi Bu Elsa aja deh. Berisian Grace juga sudah rada curiga kan. Isi dari ekstrakan HP Vina itu yang dimiliki Bu Elsa itu udah beda. Jadi apakah benar kalau isi dari HP Vina ataupun data dari HP Vina itu sudah disabotase oleh oknum-oknum penyidik ya. Di waktu 2016. Karena gue sedikit ada cuplikannya nih. Karena nyambung nih. Nyambung dari bukti data yang dimiliki Bu Elsa sama video ini. Kita cek videonya. Dari HP Vina ya, almarhum Cina. Nah terus ternyata ada juga berkas-berkas lainnya. Yang bersamaan dengan berkas tersebut. Itu ternyata SIM card dari Vial Marhum Cina juga. Itu di Celebrite ya. Yang SIM card ini sudah lima kali di Celebrite. Dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016. Di tabel SMS messagesnya itu dihilang. Sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September. 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian apa maksudnya ya kan. Nah kita akan sambungkan dari potongan video dari Bu Elsa. Sama Vina seolah-olah ini siapa? Ini siapa? Itu 22 berapa? Ini 21. 27 Agustus 2016. Jadi nyambung kan. Jadi paling penting di sini. Syukur Alhamdulillah. Christian Grace dan timnya bisa masuk ke tim Bu Elsa. Jadi kita bisa melihat apa aja itu amunisi mereka gitu kan. Apa aja bukti-bukti yang dimiliki mereka. Yang menguatkan mereka bahwa mereka masih kekeh. Kasus ini adalah kasus pemuduhan. Jangan lupa minum air putih, biar kecil kalian lancar. Jangan lupa. Bahagia.